Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bapak-Ibu semuanya berkaitan dengan informasi terbaru untuk rancangan undang-undang ASN yang informasi yang kita dapatkan hari ini akan disahkan kemudian disini ada juga penjelasan bahwasannya area pasal sapu bersih honorer bodong nah disini disampaikan yang akan mengikuti beritanya bahwasannya RUUSN yang sudah ditunggu jutaan honorer akan disahkan menjadi undang-undang hari ini selasa 3 Oktober 2023 yang mana RUUSN merupakan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mana anggota panjang RUUSN Komisi 2 DPR RI Mardani Ali serah mengatakan berdasar agenda DPR RUUSN disahkan menjadi undang-undang pada rapat pengambilan keputusan tingkat 2 pada rapat paripurna lewan 3 Oktober 2023 Alhamdulillah sesuai target panjang 3 Oktober RUUSN akan disahkan di rapat paripurna kata Mardani Ali serah yang dihubung jpnn.com Senin 2 Oktober nah sebelumnya rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 RUUSN digelar di Komisi 2 DPR RI Jakarta selasa 26 September 2023 kemana pada rapat 26 September itu Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan kesepakatan DPR dan pemerintah untuk membawa RUUSN ke rapat paripurna merupakan sejarah nah tentu hari ini menjadi hari yang bersejarah karena RUUSN ini ditunggu banyak pihak terutama Bapak Ibu Tenaga Honorer Ujar Doli Kurnia RUU ini sudah cukup lama dibahas kurang lebih 9 masa sidang imbu Doli Kurnia para Honorer dan P3K perlu mengetahui bahwa pembahasan RUU Revisi Undang-Undang SN itu sudah dimulai sejak 2017, lanjut 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 nah dengan kata lain sudah 7 kali RUUSN masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas sebagai usul inisiatif dewan nah disini juga dijelaskan bahwasannya pasal krusial di RUUSN Honorer bodong siap-siap saja nah diketahui RUUSN mengatur 7 agenda transformasi birokrasi di Indonesia salah satunya soal penataan honorer atau non-ASN yang mana penataan non-ASN tersebut terkait pengangkatan honorer menjadi P3K yang harus sudah kelar Desember 2024 sebagian dari honorer akan diangkat menjadi P3K Part Time atau P3K Paru Waktu yang pengaturannya akan dituangkan ke dalam peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN sebagai turunan undang-undang ASN hasil revisi nah pada rapat 26 September 2023 jurubicara fraksi PKB Muhammad Toha menyinggung mengenai pasal 66 di RUUUSN yang mengatur mengenai penataan honorer yang dimaksud penataan adalah pengangkatan tenaga honorer secara bertahap dan berdasarkan hasil validasi dan audit yang diadakan kemenpan RB, BPK atau BPKP kata Toha menjelaskan pasal 66 RUUUSN saat menyampaikan pandangan mini fraksi PKB atas RUUUSN nah diketahui sebanyak 2,3 juta honorer yang ada di database BKN saat ini masih dalam proses audit yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Komisi 2 DPR dan Menempatan RB Azwar Onas pada rapat kerja sebelumnya telah menyepakati audit data honorer dilakukan secara menyeluruh yaitu bukan acak langkah audit menyeluruh dilakukan untuk menutup peluang honorer bodong masuk gerbong program pengangkatan non-ASN menjadi P3K sesuai ketentuan pasal 66 RUUUSN nantinya hanya honorer asli berdasar hasil audit yang akan diangkat menjadi P3K fraksi PKB berharap pemerintah membuat kategorisasi honorer yang mendapat prioritas diangkat menjadi P3K yakni klaster honorer yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun lebih dari 15 tahun dan lebih dari 10 tahun Muhammad Toha berharap pengklasteran honorer berdasar masa pengabdi itu nantinya dimasukkan dalam rumusan peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen ASN sesuai ketentuan pasal 66 yaitu penyelesaian masalah honorer wajib tuntas Desember 2024 kata Toha nah berkaitan dengan RUUUSN ini yaitu juga kesejahteraan P3K setara PNS yang mana RUUUSN juga mengatur soal kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saat menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUUUSN pada rapat 26 September 2023 juru bicara PKS Pd. Sediari menyinggung pasal yang mengatur kesejahteraan P3K yang mana fraksi PKS mendukung penuh kesejahteraan ASN baik dari PNS maupun dari P3K sebagaimana pengaturan tentang hak pegawai SN pada pasal 21-23 RUUUSN karena telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat dalam dan dalam teknis penyelenggaraan pemerintahan karena itu fraksi PKS tujuh untuk mengakomodasi isu kejahteraan SN tanpa membeda-bedakan antara PNS dan P3K di RUUUSN demikian kata Teddy saat itu nah itu Bapak Ibu terkait dengan informasi terbaru untuk rancangan Undang-Undang ASN yang akan disahkan hari ini Bapak Ibu ya untuk pengesahan rancangan Undang-Undang ASN yang tentunya menjadi kabar baik sebagian besar untuk tenaga honore semoga beropat Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!